Inilah video amatir detik-detik tenggelamnya kapal KM Karya Indah di perairan Sungai Mahakam Samarinda Rabu Pekan Lalu. Video berdurasi 2 menit 58 detik ini direkam salah seorang warga dengan menggunakan kamera ponsel. Puluhan penumpang yang merupakan karyawan PT Kalamur panik saat kapal perlahan-lahan mulai tenggelam. Belasan penumpang pun berusaha berenang ke pinggir sungai untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian berusaha memberi bantuan. Namun derasnya arus sungai membuat sejumlah penumpang gagal diselamatkan. Dalam musibah ini tercatat 20 orang tewas, 39 selamat dan 4 orang lain yang masih dinyatakan hilang. Senin sore, bangkai kapal KM Karya Indah berhasil dievakuasi. Tim Sar menarik bangkai kapal yang telah hancur ini dengan menggunakan kren dari atas ponton. Bagian kapal yang tersisa hanyalah kerangka bagian bawah, sedangkan kabin dan dek kapal sudah terlepas. Meski bangkai kapal sudah dievakuasi, Tim Sar gabungan masih terus mencari 4 korban lainnya yang masih belum ditemukan. Tim Sar menyisir sepanjang Sungai Mahakam. Bagi hari ini ternyata bangkai sudah dimainkan ke LTC, ternyata nihil untuk korban. Jadi dengan terangkatnya bangkai kapal, bukan berarti tugas kami berakhir, kami tetap melaksanakan searching sampai tugas kami berakhir. Bangkai kapal selanjutnya dibawa ke dermaga lawan Janan Samarinda untuk proses penyidikan. Hingga saat ini tercatat 20 penumpang kapal KM Karya Indah yang tewas tenggelam berhasil dievakuasi. Empat penumpang masih dinyatakan hilang dan 39 orang lainnya selamat. Kapal motor KM Karya Indah tenggelam di perairan Sungai Mahakam pada Rabu Petang pekan lalu. Saat tenggelam, kapal sedang mengangkut puluhan karyawan PT Kalamur, sebuah perusahaan kayu di Samarinda yang hendak pulang bekerja. Diduga kapal tenggelam karena bocor akibat kelebihan muatan.